Intro Tekan angka sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa Komisi 2 di PRD Kabupaten Tenggala meminta agar pemerintah daerah memiliki keberanian dalam meletakkan proyeksi defisit terhadap sejumlah kegiatan strategis sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Besarnya angka silpa pada laporan pertanggung jawaban APBD Tenggala sejak tahun 2018 menjadi sorotan bagi Komisi 2 DPRD Kabupaten Tenggala Pasalnya, jika perencanaannya tepat manfaat dari kegiatan yang sudah dianggarkan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat Namun karena tidak bisa terlaksana anggarannya justru masuk silpa dan tidak bisa untuk membiayai kegiatan mendesak lain yang manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tenggala Kugianto mengatakan untuk meletakkan proyeksi defisit harus ada keberanian dari pemerintah daerah sehingga saat ada kegiatan yang strategis pemerintah daerah bisa segelang merealisasikannya kepada masyarakat Yang tidak kalah pentingnya meletakkan proyeksi defisit Harapan kita meletakkan proyeksi defisit itu harus ada keberanian dari pemerintah daerah saat kalah ada program kegiatan yang strategis yang harus segera diberikan kepada masyarakat Kita tidak usah takut meletakkan proyeksi defisit tahun berikutnya Kalau tahun kemarin kan kurang lebih 40 miliar ya 40 miliar sudah terlampaui lewat padahal silva kita kan 200 lebih Jadi kan yang proyeksi defisit 40 miliar saja sudah terbayarkan masih punya sisa 8 eh mohon maaf 240 miliar Lebih lanjut Mugianto juga menjelaskan mengacu pada laporan pertengung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2018 angka silpanya masih cukup besar yaitu hampir mendekati angka 240 miliar rupiah Silpa tersebut terdiri dari 99 miliar berasal dari belanja tidak langsung 100 miliar dari belanja langsung dan 40 miliar dari pelampauan pendapatan daerah dari lain-lain yang sah Bersambung Ketika Terima kasih telah menonton!